Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan media Pada hari siang hari ini Saya akan melakukan press release Terkait dengan keberhasilan korenseragen Dalam rangka Operasi bersinar Candi 2022 Operasi ini merupakan operasi Dengan target operasi Pengguna narkotika dan obat-obatan Berbahaya lainnya Kita memiliki Berapa TU? Kita memiliki 3 target operasi Dan Yang kita ungkap 4 Target operasi Dan 1 Yang bukan target operasi Jadi total semua ada 5 Untuk yang pertama adalah Dengan Tersangka NT Yaitu dengan Perbuatan pidana penyalahgunaan Penggunaan Narkotika Jenis Skotropika Sabu Dengan jumlah 1,02 gram Yang bersangkutan Membeli dari seorang dengan Harga Rp. 800.000 di Surakarta Kemudian Kemudian untuk Target kedua Adalah Persangka atas nama GL Ini adalah Pengguna Larkotika jenis ganja Dengan berat 7,4 gram Yang bersangkutan juga Membeli Seharga Rp. 800.000 Melalui temannya Kemudian yang ketiga Adalah Persangka Atas nama DR Yaitu Penggunaan Narkotika Jenis ganja juga Dan yang bersangkutan Saat ini Juga kita Sudah lakukan Proses penyidikan Dengan barang bukti Ganja Sebanyak 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 10 gram Kemudian yang selanjutnya adalah Persangka atas nama AS Ini cukup banyak Barang buktinya Sampai dengan 104 gram Dan yang bersangkutan Membeli di Luar kota Dengan harga Rp. 2.400.000 Kemudian yang terakhir adalah Tersangka atas nama AT Dengan barang bukti Narkotika Jenis Skotoprika Sabu Dengan berat 0,34 gram Jadi jumlah tersangka Ada 6 Barang bukti yang berhasil Kesamankan adalah Rata-rata Menggunakan Handphone Sebagai alat komunikasi Untuk melakukan Retaksi jual beli Terus ini adalah Karung tempat Ganja yang dimiliki oleh Tersangka AG Yang mana ini merupakan Penemuan barang bukti yang Terbesar yang dilakukan oleh Kores Ragen Sejumlah 104 gram Untuk tahun ini tidak ada Skotoprika maupun Obat bata terlarang Yang TO Maupun non-TO Tahun ini adalah Narkotika Jenis sabu Maupun Ganja Dan obat bata Tidak termasuk Dan beratnya juga Di atas 1 gram Jadi kalau yang tidak Di atas 1 gram Berarti masuk Non-TO Dan kanserasi lengkap Dari narkotika Jenis sabu Ada 2 1 TO Dan 1 non-TO Dan yang 3 Adalah ganja Semua masuk TO Jadi TO kita Mencapai 133% Dan non-TO nya Ada 1 Operasi bersinar Dilakukan akan Mulai tanggal Tanggal 9 sampai Tanggal 28 Memang kita tidak Expose Karena ini adalah Operasi yang Disipat Oke Beda-beda Wilayah di luar Kota Seragri Sampai hari ini Kita ungkap Bulan Januari Ada Ada 5 TO Ada 5 LP Dan 7 tersangka Dan Februari Sebelum operasi bersinar Kita sudah Ungkap 2 LP juga Berarti Tambah operasi bersinar Kita Berhasil 7 LP Dan ada 9 tersangka Ya Tercampur dari Februari Kan Yang sebelum tanggal 9 Kita bukan Operasi bersinar Ada 2 LP Dan 9 Ada 28 Ada 5 tadi Dan bulan Maret ini Baru kita dapat 1 Selamat Ini di wilayah Selamat Masih Pakai alamat Dan JNT Itu yang Bapak-bapak Biasanya Dengan Pakai Terima kasih Dan Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!